Intro Sobat DMV masih balik lagi kita akan ngobrol lagi nih Bareng sama petinggi-petingginya Orung Mina Abis bilang kayak gitu ya Kalau tadi udah nanya sama Pak Yan Sekarang sama Pak Didi yang ada di sampingan Rani Pak Didi untuk konsep hari ini temanya apa? Untuk temanya kita pakai tagline food, music, dan brotherhood Oke, lucu ya temanya ya Food, music, and brotherhood Kayaknya ini hal yang tidak bisa terpisahkan gitu ya Pak Yan Bener ya Tanya dulu nih kenapa ngambil tema seperti itu Penggagasnya siapa nih? Ya kebetulan di tim di Warung Mina sendiri Dia sendiri Nih ya, gak mau ngaku nih kayaknya Pak Yan ya Artinya kita memang ada keterkaitan Karena Orung Mina kan rumah makan Jadi disitu foods yang memang kita tunjukkan Terus kita menggandeng beberapa temen band Jadinya dia masuk di segmen musik Kemudian brotherhood itu adalah Kita mempunyai visi dan visi yang sama Untuk terutama di band Jadinya untuk sama-sama memajukan industri musik di Bali Khususnya band yang berbahasa Bali Jadinya ya kita ambil tagline itu Jadi ada keterkaitan food, music, dan brotherhood Dan kayaknya juga kalau makan tuh enaknya sambil dengerin musik gitu kali ya? Ya kurang lebih nikmat kali Lebih nikmat Bener, lebih nikmat kok Pak Didi, hari ini akan ada berapa band yang bakal ngisi acara disini? Wah, udah mulai nih kayaknya ya? Ya sudah mulai, sambil jalan gak apa-apa Ada 6 band 6 band, banyak kayak Pak Yan ya? Ada Rokabali, The Nine Rokabali, The Nine Rebid 03 Rebid 03 Seven Ceblok Seven Ceblok Sama satu lagi Ayo, lupa apa? Saya lupa Kenang tamonya Kiss Oke, tetap Kiss adalah ikonnya Orumina ya Pak Yan ya Sama B.O.B satu lagi Oke, B.O.B Waduh Berarti bakal ada 5 band Sama gesternya Kiss Sama gesternya tetap Kiss Waduh, pastinya bakal rame dong ya Harapan ke depan nih Pak Yan Bakal berlanjut gak sih acara kali ini? Ini kan baru 2 ya Minah outletnya ada berapa nih Pak Yan? Kota kita ada 10 sekarang Outletnya ada 10 sekarang Ini baru 2 tempat Baru 2 tempat Pak Yan, di kamera Pak Yan? Nanti kita ada di Renon Terus kita sekarang ada di Lombok kan? Di Lombok juga? Di Lombok juga Saya mau ingin kenalin musik Bali Udah dikenal sekali di Lombok Tapi saya ingin lebih kuatkan posisi musik Bali di Lombok nanti Ya Waduh, berarti akan ada acara-acara berikutnya di tiap outlet-outlet Minah Bocoran dikit dong Pak Yan Yang berikutnya outlet Minah yang mana nih yang bakal dipilih? Abis ini kita bikin di Renon nih Pak Deni ya Ya Warga Renon siap-siap karena berikutnya bakal ada di Renon nih ya Pertanyaan terakhir Endra nih Harapan ke depannya untuk warung Minah dan industri musik Bali? Di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung ya Kami peduli sama lingkungan itu jalan Saya orang Bali, Pak Didi orang Bali Kami ingin membuat sesuatu Hidup sekali punya arti Hidup sekali harus punya arti Pak Didi harapannya apa di Pak Didi ke depannya? Ya kurang lebih sama seperti Pak Yan bilang tadi Jadinya warung Minah sebagai rumah makan Kita peduli terhadap musik, industri musik di Bali Jadi kita membuka ruang ya untuk apresiasi Memberikan ruang apresiasi Buat mereka berekspresi Memperkenalkan album baru Memperkenalkan single baru Jadi kita memberi tempat untuk mereka bebas Mereka memperkenalkan karya-karyanya ke masyarakat ya Waduh top banget, keren banget warung Minah Terima kasih Karena sudah peduli dengan para musisi-musisi Bali Meramaikan juga ya Memperkenalkan karya-karya mereka Semoga saja sukses terus ya warung Minahnya Ramai terus Thank you banget hari ini Pak Wayan Terima kasih Pak Didi terima kasih untuk waktunya Sahabat TM sih Kayaknya gak komplit Kalau kita gak denger Gimana kesan-kesannya Band-band yang bakal performen Atau yang udah performen nanti Tetap ya setelah yang setelah ini Jangan kemana-mana tetap Video Video Iva New Hits Haha